Tidak bepergian boleh dan sah menjamak sholat antara duhur dan asar atau antara maghrib dengan isyak. Pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Benarkah orang yang tidak bepergian boleh menjamak sholat antara duhur dengan asar dan antara maghrib dengan isyak? Bukankah syarat dibolehkannya menjamak sholat itu salah satunya harus adanya safar atau bepergian? Bahkan orang yang musafir pun jika ingin bepergian maka tidak boleh menjamak sholat di dalam daerahnya sendiri sebelum keluar dari batas daerahnya Atau jika musafir pulang dari bepergian hendaknya menjamak sholat sebelum masuk ke dalam daerahnya Mohon jawaban dan penjelasannya dilengkapi dengan dalil-dalilnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Arshil Adim Wa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana muhammadinin nabiyil karim Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum biqalbin salim Amma baad Fa'alamu ayyuhal muslimuna rahimakumullah Anna shuru'ta qasri sholati ruba'iyati Wal jama'i bayna sholatayni layisad bisawain Lianna qasra sholati al-ruba'iyati Yushtaratu lahu ayyakuna al-musalliyu musafiran Wadhalika bikhamsi syara'it Kama dhukira fi matzni al-ghayati wa taqribi Wa ammal jama'a bayna sholatayni Fala yushtaratu lahu ayyakuna al-musalliyu musafiran Wahuma kama qalahu al-imamu abu syuja'in Fi matzni al-ghayati wa taqrib Wa yajuju lilhadiri fil matari Ayyacma'a baynahuma fi waktil ula minhuma Saudaraku, kaum muslimin wal muslimat Rahimakumullah Ketahuilah bahwa Sesungguhnya syarat-syarat Mengkosor sholat yang empat roka'at Seperti sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya' Dan menjama' di antara dua waktu sholat Itu keduanya tidak sama Jadi syarat-syaratnya mengkosor sholat Dengan menjama' sholat itu tidak sama Karena sesungguhnya Mengkosor sholat yang empat roka'at itu disaratkan baginya Hendaklah musholinya, musholi orang yang sholat itu musafir Dengan wa dhalika bi khamsi syarat itu disaratkan dengan lima syarat Dengan lima syarat Syarat yang pertama Ayyaku nashafaruhu fi ukhid ma'asyatin Yaitu Hendaklah ada perjalanannya itu di dalam hal yang tidak ma'asyiat Tidak untuk melakukan ma'asyiat Yang kedua Wa antakuna masafatuhu sitata'asyur farsakhon Dan tidaklah ada jarak perjalanannya kurang lebih 16 farsakh Dan yang ketiga Wa ayyaku namu'atiyan Li sholati ar-ruba'iyati Yaitu Hendaklah ada Orang yang sholat itu menunaikan sholat yang empat roka'at Empat roka'at itu ya duhur, asar, dan isya' Untuk maghrib dan subuh tidak boleh dikosor Kemudian yang keempat Wa ayyanwiya al-qasra ma'al-ikhrami Hendaklah niat mengkosor sholat Hendaklah niat mengkosor sholat Tadkala tadbiratul ihram Kemudian yang kelima Wa alla ya'tamma bimukimin Dan Hendaklah tidak bermakmum kepada orang yang mukim Sholat yang sempurna Sholat yang tam Ini adalah syarat-syaratnya untuk mengkosor sholat Wa amal jam'a baina sholataini Fala yustaratu lahu Ayyakunal musallimu safiran Ada pun menjamak diantara dua waktu sholat Itu tidak disaratkan Jadi tidak disaratkan baginya Orang yang sholat itu harus musafir tidak Jadi tidak musafir pun boleh menjamak sholat Dan itu seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Suja' Di dalam kitab Matan Goya Watakrib Kata beliau di dalam kitab tipis itu mengatakan begini Wa yajuzu zilhadiri Wa yajuzu dan burlilhadiri bagi orang yang hadir Yaitu orang yang tidak Tidak bepergian Filmatori Kalau dalam Matan Goya Watakrib ini syaratnya filmatori Di dalam hujan Ini adalah redaksi di dalam kitab Matan Goya Watakrib Jadi harus dipahami Bahwa syarat-syarat kosor sholat Dengan syarat-syarat Menjamak sholat itu Dua hal yang berbeda Ada pun Dalil dibolehkannya Menjamak sholat Bagi orang yang tidak bepergian Bagi orang yang tidak bepergian Tetapi boleh menjamak sholat Dalilnya adalah hadisnya Abdullah bin Abbas Hadithu Abdullah bin Abbas Radhiallahu anhu maqal Sola Rasulullah SAW Al-Duhura wal-Asra jami'an Wal-Magriba wal-Insya'i jami'an Fi ghair khaufin wala safarin Jadi kata Abdullah bin Abbas Mengatakan Sholat ala sholat Rasulullah SAW Oleh Rasulullah SAW Al-Duhura pada sholat duhur Wal-Asra dan pada sholat asar Jami'an dalam keadaan bersama-sama Yaitu menjamak antara duhur dan asar Wal-Magriba wal-Insya'i Dan pada sholat magrib Dan sholat isya'i jami'an Dalam keadaan bersama-sama Fi ghair khaufin wala safarin Di dalam Tanpa adanya ketakutan Dan tanpa adanya pepergian Akhrajul Bukhariyu Akhrajat yang melarakan Hubada hadis Al-Bukhari Oleh Imam Bukhari Nomor hadis 1107 Dan oleh Imam Muslim Nomor hadis 705 Wal-lafdu lahu Wal-lafdu bermulafat hadis ini Lahu yaitu miliknya Imam Muslim Wa fi lafdin qalabnu Abbasin Radiyallahu anhumah Dan yaitu tetap Di dalam suatu lafad Telah berkata oleh Ibnu Abbas Radiyallahu anhumah Jama'a Rasulullah S.A.W. Telah menjamak oleh Rasulullah S.A.W. Bainadduhri wal-Asri Di antara duhur dan asar Wal-Magriba wal-Asya'i Dan di antara magrib dan isya' Bil-Madinati Di kota Madinah Al-Munawarah Min ghair khaufin wala maturin Dengan tanpa ada sebab takut Dan juga tidak ada sebab Hujan Ini hadisnya jelas Yang pertama Rasulullah menjamak Antara duhur dan asar Dan antara magrib dan isya' Min ghair khaufin wala safarin Safar Kemudian hadis yang kedua Min ghair khaufin wala maturin Dan tidak ada sebab hujan Akhraja muslimun Akhraja telah meluarkan Hubadah hadis muslimun Oleh Imam Muslim Nomor hadis 706 Kala Abu Zubairi telah berkata oleh Abu Zubair Fasa'altu Sa'idabni Zubairin Lalu bertanya oleh aku Pada Sa'id bin Zubair Lima fa'ala dalika Lima mengapa fa'ala telah Merbuat oleh Rasulullah Telah mengerjakan oleh Rasulullah Dalika pada itu Faka'ala lalu berkata oleh Sa'id bin Zubair Sa'altubna Abbasin kama Sa'aldani Telah berkata oleh aku Kepada Ibnu Abbas Sebagaimana Telah bertanya oleh engkau Kepadaku Faka'ala lalu berkata oleh Sayyidina Ibnu Abdullah bin Abbas Arada Allah yukhrija ahadhan min ummatihi Arada menginginkan oleh Rasulullah Allah yukhrija pada sekiranya Tidak mengeluarkan oleh Rasulullah Ahadhan pada seorang pun Min ummatihi Dari umatnya Rasulullah S.A.W Kemudian keterangannya Di dalam syarah sahih muslim Imam Nawawi berkata Dan telah berpendapat oleh Sekumpulan ulama Dari para imam Kepada bolehnya Menjama Solat Filhaduri Di dalam Hadir Dalam keadaan Tidak berpergian Lilhajati Karena ada Hajat kebutuhan Liman Bagi orang Yang tidak menjadikannya Jama' itu Adatan pada Suatu adat kebiasaan Jadi kalau pas ada Hajat Mendesah Ada kebutuhan Boleh menjamak Solat Asalkan Jangan syarat Dengan syarat Jangan menjadikan Adat kebiasaan Tanpa ada Hajat Kemudian Jamak 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 Itu yang tidak boleh Adalah pendapatnya Ibn Sirin Dan juga pendapatnya Ashab Dari Ashabu Malik Wa haqqa Al-Khattabi Anilqafawasyasyi Min ashabi syafi'i An-Abi Ishaqa Al-Marwazi Anjama'atin Min ashabi Al-Hadithi Wa akhtarahu Ibnul Mungziri Dan telah memilih Hukbada pendapat Ibnul Mungziri Oleh Ibnul Mungzir Wa yu'ayyiduhu Dan yang telah Menguatkan Hukbada pendapat Zahiru Qawlibni Abbasin Yaitu Zahirnya Perkataannya Ibnul Abbas Aradha menginginkan oleh Rasulullah Aradha menginginkan oleh Rasulullah Aradha pada sekiranya Tidak mengeluarkan oleh Rasulullah Umatahu pada umatnya Falam yu'allilhu Lalu Tidak memberikan sebab Oleh Rasulullah Hukbadannya Bimuruddin Dengan sebab sakit Wala zirihi Dan juga Tidak sebab yang lainnya Wallahu ta'ala A'lamu biswab